Kemudian kami juga membuka ruang pada satu terkait dengan adanya permintaan ekshumasi jenazah Joshua oleh keluarga korban yang dilakukan oleh dokter independen. Dan saat itu permintaan terkut secara resmi kami kirimkan dan ekshumasi dilaksanakan pada tanggal 27 Juli oleh Persatuan Dokter Forensik Indonesia yang terdiri dari delapan dokter dengan didampingi Komnasam dan Kompolmas. Di mana delapan dokter tersebut terdiri dari Prof. Dr. Agus dari UI, kemudian Prof. Dr. Ahmad dari UNER, Prof. Dr. Dedi dari Universitas Rio, kemudian Ketua Umum PPPDFI Dr. Adi Firman Syah. Dan diikuti oleh beberapa anggota dari beberapa rumah sakit yang tentunya ini menunjukkan independensi dari Persatuan Dokter Forensik yang melaksanakan kegiatan ekshumasi ulang. Ketubukan ini tentunya merupakan bagian kami, upaya kami untuk menunjukkan bahwa Polri transparan dalam hal ini. Alhamdulillah pada hari Senin, tanggal 22 Agustus yang lalu, Perhimpunan Dokter Forensik telah menyampaikan laporan hasil ekshumasi. Yang intinya, pada saat rilis, tidak ada luka-luka selain luka-luka yang berasal dari senjata api. Ini tentunya juga menjawab terkait dengan adanya spekulasi liar pada saat itu, terkait dengan adanya penyiksaan di jalan dan sebagainya. Dan tentunya, apa yang disampaikan oleh Persatuan Dokter Forensik Indonesia ini, memperkuat hasil pelaksanaan otopsi pertama yang telah dilakukan oleh Kedokteran Forensik Polri. Terima kasih telah menonton!